Unda, engkau lah muara kasih dan sayang Eh, udah mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya, balik lagi di Youtube Channel Paper Bersama aku, sahalat Intro Halo guys, apa kabar semuanya hari ini? Indonesia, Malaysia, dari Saban sampai Merauke Siapa yang berikutnya menonton video ini? Salah harap halkan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan semoga ya, dipermudah segala urusan kita gitu ya Dan terima kasih juga aku ucapkan kepada kalian semuanya Yang sudah menonton dan mengklik video aku dan support aku Sampai sejauh ini guys Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba react Dari salah satu permintaan subscriber channel ini Followers Instagram aku juga Dan dia langsung mengirimkan aku sebuah link Di DM Instagram aku Dan setelah aku cek ini yang berjudul Top 10 pelakon wanita paling cantik di Malaysia Edisi 2020 Oke, jadi ini ceritanya tahun yang kemarin gitu ya Dan sekarang kan udah di tahun 2021 gitu ya Dan ini mengingat tahun 2020 Oke, so jadi yuk tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa-bahasi lagi yuk langsung aja kita tonton Video yang jadi bagi korang semua yang bersinggak ke channel ini Jangan lupa klik kompor subscribe Untuk membangun channel ini Dan membuat salam lebih bersemangat lagi Ya, seperti biasa kita hitung Mudur 3, 2, 1, mulai And we, we, go Assalamualaikum tim Dibawah Gajah semua Tak jawab dosa Selalunya, kalau anda menonton drama atau film Apa yang merupakan faktor utama anda memilih untuk menonton Jalan cerita atau pelakon yang berlakon dalam sesuatu naskah itu Tidak dinafikan Pemilihan pelakon yang bersesuaian juga penting Biasalah penonton ada tips masing-masing Nak yang cantik, nak yang handsome Hari ini Dibawah Gajah sebawakan senarai top 10 Pelakon wanita paling cantik di Malaysia untuk download Kali ini juga untuk penonton kesayangan di Malaysia Terutama kepada pengguna rangkaian Pripit Maxis Cellcom dan DG Tonton video ini sampai habis Sebab Akadipa akan sediakan giveaway Pripit Reload percuma Untuk anda Jika anda yang bertuah Komen di bawah ya Hello you all Siva Gocis in the house Sebelum tu Jika anda baru di channel ini Jangan lupa klik kalian yang mau nonton video asli Aku sediakan link di dalam deskripsi Kalau anda suka Mereka juga pada butang like Dan jawabat juga kita subscribe bareng-bareng Dari channelnya Siapa nama ini Channel dari Dipa ya Biar kita bisa mendapatkan sebuah Video-video yang menarik juga gitu ya Wow cantik ya Eka Farhana atau dengan nama sebenarnya Wan Atrika Farhana binti Wan Sarmizi Dilahirkan di Ampang, Selangor pada 3 Februari 1995 Eka yang merupakan anak kedua dari 4 orang adik Dibesarkan di Kuala Lumpur Sigaris jeliti ini terjun dalam bidang lakonan Sekitar tahun 2010 Dimana ketika itu Baru saja berusia 15 tahun Bakatnya mula dihidup apabila melakonkan watak sampingan Dalam drama Gemilang di TV3 Kemudian Eka mendapat tawaran berlakon dalam seri Giovanna Dan Emma and Miliana Terbaru lakonannya adalah dalam seri drama Fenomena Budak Tebing Resikinya kemudian makin mencurah Apabila juga mendapat tawaran untuk berlakon dalam film Antara film lakonannya adalah film Jengka Polis Evo Giovanna 2 dan Giovanna 3 Polis Evo kemarin itu sempat viral di media Indonesia juga Danun rasa macam mana? Nomor 9 Nomor 9 Mimilana Mimilana atau dengan nama sebenarnya Mimilana binti Zainal Abidin Dilahirkan pada 21 November 1995 Gadis kelahiran Taiping Perak ini Mula aktif dalam bidang hiburan sejak tahun 2013 lagi Mimilana adalah merupakan seorang model Sebelum terjun dalam bidang lakonan Dan untuk yang tak tahu Mimilana merupakan bekas peserta Dewi Remaja Yang pada ketika itu Pernah bersaing dengan Rasha Ridrus Mawar Rashid Dan Puteri Aisyah Antara drama lakonannya Adalah Sekali Aku Jatuh Cinta Halalkan Hati Yang Kucuri Mawar Murni Dan Cari Aku Di Curga Pada tahun 2019 Mimilana dicalonkan untuk kategori pelakon wanita terbaik drama Di anugerah screen ke-32 Untuk drama Neraka Kasih Maisarah Salah gitu pelakonnya Pelakon itu Sebuah aktor gitu ya Sebuah aktor gitu ya Pelakon pelawak gitu Ini pelakon yang kita paling cantik di Malaysia 2020 Intan Najwa Binti Abdul Wahid Dilahirkan di Johor pada 18 Ogos 1997 Intan mula berkecimpung dalam dunia seni tanah air Jawa jombloku merontar-rontar Merontar-rontar guys Sumpah Pada awal penampilannya Wajah Intan dikatakan mirip pelakon Wawa Zainal Intan juga merupakan seorang penulis blog Sebelum menjadi selebriti Intan meraih populariti apabila tampil dalam drama Hantu punya bos Sekitar tahun 2016 Namun Akadiva paling suka lakonan Intan Dalam siri drama Kekasih Pak Serela Di mana Intan digandingkan Dengan jual-jual yang berbakat di sana Drama ini mencipta fenomenanya tersendiri ketika itu Nombor 7 Nelidia Centros Nik Zaris Nelidia binti Nik Sen Atau lebih dikenali dengan nama populernya Nelidia Centros Dilahirkan pada 30 Julai 1994 Di Kota Baru, Kelantan Kecantikan yang dimiliki Nelidia diwarisi oleh ibu bapanya Yang berdarah kerjakan Melayu Siam Si jelitik ini merupakan anak ketiga dari tujuh orang adik beradik Dan pelakon Ukansyah Centros adalah merupakan kakaknya Sebenarnya, Nelidia sedapun berkecimpung dalam dunia lakonan Sejak berumur 13 tahun lagi Lakonan pertamanya adalah dalam siri drama Spark Hue Dan diberikan peranan watak Melissa Nelidia pernah memenangi anugerah bintang film meletup Di majlis anugerah meletup era 2015 Dan anugerah hero dan heroine pilihan Bersama Shanas Ahmad Di majlis anugerah DFKL 2015 Ini masih jomblo semua apa gimana ya Masih jomblo semua apa gimana gitu Nombor 6 Amira Rosli Amira Rosli Aduh Nur Amira Izzati binti Rosli Atau lebih dikenali dengan nama komersialnya Amira Rosli Dilahirkan di Sya Alam Selangor Pada 24 Ogos 1991 Amira merupakan anak sulung daripada 4 orang adik beradik Akad Diva suka sama dengan Amira Disebabkan wajahnya yang mirip dengan pelakon Anak besar lah anak sulung ya Nia Ramadhani Pemegang kepada diploma teater dari Aswara ini Memulakan kerjaya lakonannya Apabila muncul dalam rancangan mata pelajaran bahasa Melayu Tingkatan 2 Yang kecil-kecil merupakan program TV pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Amira kemudian muncul dalam pelbagai drama Namun pilihan Akad Diva Ialah drama suamiku Encik Sotong Tersuka Tanpa Sengaja Dan Siri Nur Si jelita ini mendidikan rumah tangga dengan pelakon Amar Baharin Dan dikurniakan 2 orang cahaya mati yang sangat cermel Kini Amira tampak lebih manis Amira tampil dengan imej berhijab Nombor 5 Jana Nik Jana Nik Nomor 5 Jana Nik Wow Jana Nik atau dengan nama sebenarnya Nurul Jana binti Munir Dilahirkan pada 1 Jun 1995 Di Sungai Petani Kedak Mana lah tak cantik Jana berdarah kacukan Cina Pakistan Dan Thai Diwarisi dari ibu bapanya Ketika masih bersekolah Jana memang aktif dalam pasukan sorak Dan juga pertandingan nyanyian Sebelum aktif dalam bidang hiburan sekitar tahun 2012 Jana sebelum itu pernah menjadi model iklan Dan video korporat Ketika masih lagi dalam usia 5 ke 7 tahun Akad Diva paling suka lakonan Jana dalam drama My Coffee Prince Dan Cari Aku Di Syurga Selain aktif berlakon Jana juga berbakat dalam bidang nyanyian Dan pengacaraan Kini Jana menjadi host buat rancangan gosip sensasi Melodi Zaz Nomor 4 Aida Jebat Nomor 4 Siapa? Aida Jebat Aida Jebat atau dengan nama sebenarnya Nur Suhada binti Jebat Dilahirkan Aida Jebat Aku Gimana ya Kadang-kadang scroll-scroll di Youtube Aida Jebat ini sering trending Video-video dia itu Video beliau ini sering trending Gimana ya Membawakan sebuah Musik lagu-lagu itu Dengan nada-nada Gimana ya Lirik-lirik Negara luar gitu ya Bisa dikatakan Ya membawa sebuah lagu Dengan berbahasa Inggris gitu ya Bahkan Sering gue lihat Sering gue lihat itu trending Di Youtube Malaysia juga gitu ya Ya kadang kalau di Indonesia Paling Ya sering juga sih Cuman gak diurut nomor 1 gitu Tapi yang seringnya gue lihat ini Aida Jebat ini sering trending Di nomor 1 Di Youtube Malaysia Geng gitu Jadi Bebelakangan hari ini Gue lihat Kalau gak salah Agent Ali ya Kalau gak salah Jadi trending nomor 1 kan Udah seminggu Udah seminggu Tetap Tetap Di nomor 1 trending Youtube Malaysia Gila Gila Semoga Agent Ali semakin maju gitu ya Ibu lima melaka Aida pada awalnya Mencuburi bidang seni nyanyian terlebih dahulu Apabila menyertai program Realiti Akademi Fantasia Musim ke-9 Namun Aida disebut-sebut namanya Apabila lakonannya dalam drama Rindu Awak 200% Mencetuskan fenomena buatnya Dan Zul Arifin Dalam drama ini Aida memegang watak Armel Aisyah Bukan itu sahaja Fenomena itu juga telah membuatkan Aida berjaya meraih anugerah artis baru meletup Di majlis anugerah meletup era kedua Bukan saja cantik Aida dilihat dapat membawakan pelbagai watak Yang mencabar Seperti watak yang dibawakan olehnya Dalam drama Cindai Dan yang paling terbaru Adalah dalam drama bukan gadis biasa Gila 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 Keren 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 Sampah Nombor 3 Nilofa Nombor 3 Nilofa Nilofa atau dengan nama sebenarnya Nur Nilofa binti Muhammad Nur Adalah satu nama yang tak perlu diperkenalkan lagi Nilofa dilahirkan pada 10 Februari 1989 Di Pasimah, Kelantan Kecantikan Nilofa diwarisi oleh ibu bapanya Yang berdarah kajukan Melayu, Pakistan dan Arab Nilofa satu ketika dahulu Pernah mencuari pertandingan Dewi Remaja Menewaskan Anzalna dan Izara Aisyah Kemudian mendapat tawaran untuk menjadi model Dan membintangi muzik video penyaih tempatan popular Seperti Awil Rafael dan Akim Bagi Akad Diva Lakonan Nilofa yang betul-betul memikat hati Adalah dalam drama Suri Hati Mr. Pilot Red Velvet Dan Diamur Sweetheart 100 Hari Disamping pelbagai anugerah yang pernah diraihnya dalam industri Nilofa kini sibuk menguruskan penegaan jenama hijabnya Yang sangat berjaya Nilofa Hijab Nilofa Hijab Oh gila 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 Nombor 2 Zara Zia Nombor 2 Zara Zia Zara Zia atau dengan nama sebenarnya Zainuro Razia binti Muhammad Zainuddin Dilahirkan pada 22 Oktober 1985 Di Lenggong Perak Anak bongsu dari 4 orang adik-beradik ini Pernah menyertai pertandingan Dewi Remaja 2005 Dan merupakan bekas pelajar jurusan teater dari Aswara Kemunculan Zara pada awalnya dalam dirinya sendiri lakonan Kurang dikenali ramai Kerana selalu diberikan watak sampingan sahaja Namun rezekinya melimpah ruah Apabila drama lakonannya Love You Mr. Aragon Mendapat perhatian ramai Ketika itu Zara diberikan kepercayaan Untuk memegang teraju utama dalam drama ini Bagi Akad Diva Lakonan Zara yang amat berkesan Adalah dalam drama Air Mata Pia Dan juga Mona Lisa Zara pernah menjalinkan hubungan cinta dengan pelakon Hafiz Adam Namun mungkin kerana tiada jodoh Hubungan itu telahpun terputus Sabarlah Zara Dienungkan cantik InsyaAllah ada jodoh yang lebih baik satu hari nanti Betul-betul amin 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 Nombor 1 Mira Filzah Tunggu-tunggu ada Mira Filzah Mira Filzah masih lagi menekalkan tahini Dan kemarin kan Gimana? Pas awal-awal Mira Filzah Binti Badeo Zaman Dilahirkan pada 2 April 1923 Di Ipopela Banyak laki-laki yang Mereka rasa sedih Kasi sedih Kalau Mira Filzah berkahwin Di UIT Dalam jurusan penegakan antarabangsa ketika itu Nama yang menjadi sebutan kembali Apabila muncul dalam drama Cinta Siwa Dihana Namun drama yang masuk Coba teman-teman silahkan Di bawah Kenapa Kenapa Sedih Kalau Mira Filzah ini berkahwin atau menikah Coba Aku mau tahu alasannya Cinta yang terawal ialah Anugerah Artis Baru Meletup Di Majlis Anugerah Meletup Era 2016 Dan Anugerah Artis Baru Wanita Popular Di Majlis Anugerah Bintang Popular Perikiran 29 So macam mana you all Setuju tak dengan pilihan Akad Deva Confirm ada yang tak setuju kan Suka diingatkan kembali Yang ini adalah pilihan peribadi Akad Kalau tak setuju Cuba komen senarai top 10 Pilihan anda sendiri di bawah Dan untuk giveaway yang akad janjikan Cubalah reload Mana tahu nasib anda Jumpa lagi dalam senarai top 10 akan datang Biar aku terus dilambun Angankan Ku teguh setia Sampai akhir waktu Sudah berkahwin Belangkah pergi Dan tak akan beruk paling lagi Sesungguhnya Aku yang merasakan tak terhitung Dengan derai air Air mata Oke Oke jadi video sampai disini aja Dan durasi itu sekitar 12 menit 16 detik Dan Di banyaknya pelakon Atau banyaknya Ya gimana Aktor-aktor wanita Hanya dua yang gue kenal geng Hanya dua yang gue kenal Itu dari Akak Mira Viljah Dan Siapa ya tadi ya Aduh Gue lu Siapa ya tadi Gue lupa juga Selain Akak Mira Viljah Selain Akak Mira Viljah Dan aku kenal satu lagi Siapa ya itu Aida Jebat Ya Aida Jebat Ya dan yang lapan Gue gak kenal geng Serius So ya jadi sampai disini dulu Video reaksi yang ini Ya lebih dan kurang Salah minta maaf Jadi jika ada perkataan Salah yang salah Silahkan luruskan di dalam komentar Karena kesalahan itu adalah Kesilapan saya sendiri Dan kebenaran itu Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ya Kenapa ya Coba teman-teman silahkan Komentar di bawah Kenapa teman-teman Kadang-kadang banyak yang DM dan bahkan Banyak komentar yang gue lihat Gue sedih Kalau Mira Viljah Bernikah gitu Gimana Berkahwin gitu ya Menikah gitu lah ya Gue lebih sedih lagi Kalau Mira Viljah Sudah menikah Dan gue gak tau alasnya Kenapa Dan silahkan komentar di bawah So geng Jadi sampai disini dulu Video reaksi yang ini Jadi bagi kalian yang baru Suka-suka ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Jika kalian tidak suka Kalian ya Gak usah tonton pun gitu ya Jangan lupa like Comment, subscribe, share Video ini ke media-media Social-nya kalian Saya Salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax